Tapi berawal ini kan kita dengar bahwa ini berawal dari surat dari Gubernur Bali. Karena itulah katanya yang menjadi pemicu. Nah surat itu, kebetulan saya lagi buka suratnya ini, saya lagi perhatikan suratnya ini. Suratnya ini beliau menyampaikan sebagai kepala daerah, sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap daerahnya, menyampaikan kepada Menpora pada waktu itu. Menpora surat ini ditujukan kepada Menpora, dan Menpora pada waktu itu masih Pak Jainuddin Amali, tanggal 14 Maret. Tapi ini masa transisi. Dan surat ini konfidensial, ini surat antara instansi. Yang mempertanyakan soal hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, karena memang tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, nah oleh karena itu beliau menolak kedatangan Israel untuk hadir di dalam event ini gitu. Nah gini, Levi, apa yang dilakukan oleh Gubernur Bali ini, ya harus dilakukan, karena ini dia sebagai OC lokal. Karena kita tahu nih, Pak Joy pasti tahu bahwa di dalam suatu peristiwa event, olahraga internasional, ada OC lokal, ada OC nasional, ada steering committee-nya pasti di situ. Kalau kita bicara soal olahraga ansis, dalam arti olahraga, pertandingan olahraga itu jangan dicampur-aduk dengan politik. Kita jangan mencampur-adukkan persoalan kesiapan tim kita dengan politik, pertandingan itu dengan politik. Tapi suatu event olahraga, apalagi dalam hal ini ada hubungan urusan diplomasi antara Indonesia dan Israel, ini pasti-pasti tidak bisa kita... Tapi kan harusnya ini sudah dipertanyakan dari awal, Pak. Kenapa baru dipertanyakan akhir-akhir di last minute? Itu yang saya sampaikan, kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kenapa pemerintah dalam hal ini, tentu dalam hal ini ada SC-nya, ada OC-nya. Itu seharusnya menyelesaikan ini ketika, karena ketika drawing itu, ketika kita mengapply ke FIFA untuk menjadi tuan rumah, kita kan belum tahu bahwa Israel akan lolos. Tapi ketika Israel lolos, seharusnya ini sudah disampaikan. bagaimana jalan keluarnya. Karena...